Naga beracun jilid 22. Hem, kalau saja tidak terjadi hal itu kepadamu, tentu sekarang ini engkau yang kubuntungi lengannya, bukan anak buah perempuan itu hardiknya. Wajah nenek itu menjadi pucat dan ia pun menjatuhkan diri berlutut lagi di depan kaki cincin. Maafkan aku, Nih Yap, maafkan aku. Memang aku dahulu bersalah kepadamu, akan tetapi, orang telah menjual dirimu kepadaku, maafkan aku, ia menangis lagi. Bangkit dan duduklah. Sekarang dengar baik-baik. Kau panggil ke sini semua gadis yang ditahan di sini, juga para pelacur yang menjadi anak buahmu. Suruh mereka berkumpul sekarang juga di sini. Cepat bergegas nenek itu tersok dan terbongkok masuk ke dalam dan tak lama kemudian ia muncul kembali, diikuti oleh 15 orang gadis manis yang berpakaian sebagai gadis dusun dan 10 orang gadis yang pesolek dan berpakaian indah. Agaknya para penghuni rumah pelesir itu sudah mendengarkan peristiwa hebat terjadi di situ, Maka begitu berhadapan dengan cincin yang masih duduk dengan tenangnya, 15 orang gadis dusun itu sering tak menjatuhkan diri berlutut di depan cincin sambil menangis dan mohon pertolongannya. Cincin mengangkat kedua tangannya, bangkitlah kalian semua dan jangan menangis. Sekarang coba kalian ceritakan, seorang demi seorang, bagaimana kalian dapat berada di tempat ini. Mereka pun bercerita bahwa mereka dibujuk oleh anak buah nyonya lu dan kadang oleh nyonya cantik itu sendiri, untuk diberi pekerjaan pada seorang hartawan atau bangsawan. Orang tua mereka dan mereka terbujuk dan mau dibawa pergi, dan tidak taunya mereka ditahan di rumah ini dan dipaksa untuk menjadi calon pelacur. Mereka diancam bahwa kalau tidak menurut, mereka akan disiksa bahkan diancam akan dilaporkan kepada yang berwajib karena menipu, dengan tuduhan bahwa mereka dan orang tua mereka telah memiliki hutang yang banyak. Ciamah, sekarang keluarkan semua harta milikmu, kirim pulang semua gadis ini ke dusun masing-masing dan bekali uang sekucuknya. Laksanakan hari ini juga kata Cincin. Kemudian Cincin juga bertanya kepada sepuluh orang gadis yang telah menjadi pelacur di tempat itu. Mereka yang ingin melanjutkan pekerjaan mereka sebagai pelacur tanpa dipaksa siapapun, ia tidak ambil peduli. Akan tetapi di antara mereka, yang ingin terlepas dari cengkeraman Mucikari dan ingin pulang, ia pun memerintahkan Ciamah untuk mengirim mereka pulang ke dusun masing-masing dan dibekali uang sekucuknya. Cincin sendiri yang mengatur pemberian bekal uang, dan melihat bahwa Ciamah benar-benar melaksanakan perintahnya. Tentu saja para gadis itu menjadi girang bukan main dan berterima kasih. Setelah semua itu dilaksanakan dan Cincin tinggal di situ untuk mengawasi pelaksanaan sampai menginap semalam, ia memanggil Ciamah yang nampak lesu dan lemas karena semua harta miliknya dibagi-bagi dan diberikan sebagai bekal kepada para gadis yang dipulangkan ke dusun masing-masing. Ciamah, engkau sudah tua, dan dengan sisa hartamu, engkau dapat hidup menganggur sampai mati. Mulai hari ini, tutup rumah pelesir ini. Kalau lain hari aku lewat di sini dan melihat bahwa rumah pelesir ini masih kabuka dan engkau menyeret gadis-gadis dusun menjadi pelacur, menjadi sumber keuntunganmu dengan memaksa mereka menggunakan berbagai cara, aku akan membakar rumahmu ini dan ku lemparkan engkau hidup-hidup dalam kobaran apinya sambil menangis Ciamah berjanji, bersumpah dan sekali ini ia tidak bermain main. Baru saja ia terindar dari malapetaka. Selama setahun, semenjak kekuasaannya dirampas di Toksyoccia, ia hidup bagaikan orang hukuman, sengsara dan tersiksa. Dan kini melihat betapa cincin yang biar tangan kirinya buntung kini menjadi seorang pendekar wanita yang demikian sakti, yang membuntungi tangan sepuluh orang tukang pukul, bahkan berhasil mengusir di Toksyoccia, mengeluarkan ancaman seperti itu, ia bergidik dan benar-benar takut dan ngeri. Ia bertobat. Setelah membereskan urusan di rumah pelesir rang HWA di mana ia dahulu pernah tinggal, dalam sehari membasmi rumah pelesir itu dan mengubahnya menjadi sebuah rumah tinggal janda tua Ciamah yang tidak lagi mau melakukan pekerjaan hina seperti semula, cincin meninggalkan kota Jigoan dan pergi ke Lokjang. Ia ingin mencari ibunya dulu sampai dapat ia temukan. Kini ia dapat mencari lebih mudah setelah mengetahui bahwa ibunya telah menjadi istri Li Kuantek, pendekar Siaw Lin Pai yang cukup terkenal itu. Setelah bertemu dengan ibunya, baru ia akan kembali kepada subonya, Tung Hai Moli Bok Suilan, untuk melaporkan kegagalannya membunuh pangeran Cian Buong seperti yang dipesankan gurunya. Ia pun belum dapat menemukan musuh gurunya yang kedua, yaitu Can Hang San yang membunuh Su Heng dari subonya yang bernama Can Siok. Sebetulnya ia merasa malu untuk bertemu subonya. Pertama ia belum dapat menemukan Can Hang San, pembunuh ayahnya sendiri, yaitu Can Siok Su Heng subonya. Kedua, ia gagal untuk membunuh pangeran Cian Buong, bahkan kehilangan sebelah tangannya dalam usahanya itu. Akan tetapi bagaimanapun juga, kalau ia sudah dapat bertemu ibunya, ia harus melapor kepada subonya. Berita tentang rumah pelesirang HWA di kota Jigoan itu segera tersiar dengan cepat luas. Dalam berita itu dikabarkan bahwa rumah pelesir itu diserbu seorang gadis cantik yang bertangan buntung, namun Lihai bukan main dan bahwa rumah pelesir itu dibubarkan dan semua gadisnya dipulangkan oleh pendekar wanita itu. Berita ini TNTU saja menggemparkan, karena belum pernah terjadi seorang pendekar wanita mencampuri urusan rumah pelesir dan membebaskan para pelacur. Berita itu tersiar cepat dan luas sampai ke kota Lok Yang. Sejak tersiarnya berita itu, rumah-rumah pelesir di berbagai kota yang berdekatan terutama di Lok Yang di mana terdapat banyak rumah pelesir, menambah jumlah tukang pukul mereka untuk menjaga kemungkinan kalau-kalau tempat mereka pun akan diserbu oleh pendekar wanita tangan buntung itu. Tidak ada yang tahu siapa nama pendekar wanita itu, karena berita itu hanya mengabarkan bahwa pendekar ini buntung tangan kirinya. Sepasang suami istri yang bermalam di sebuah hotel di kota Lok Yang, mendengar pula akan berita itu. Mereka merasa tertarik dan pada sore itu mereka bercakap-cakap di kamar mereka, membicarakan berita yang cukup menggemparkan itu. Sungguh aneh sekali berita itu, kita harus menyelidikinya berulang-ulang seng suami berkata kepada istrinya, sambil mondar-mandir. Menggendong kedua tangan di belakang pinggulnya. Istrinya mengikuti gerakan dan langkah suaminya dengan pandang matanya, lalu ter senyum geli dan bertanya, sejak mendengar berita itu, engkau nampak gelisah dan selalu memikirkannya. Apa sih yang aneh dengan berita itu? Suami itu tinggi besar dan gagah, berwokan namun rapi, usianya 60 tahun lebih akan tetapi masih nampak kokoh dan gagah. Dia bukan lain adalah Liko Antek, pendekar Siao Limpei bersama istrinya, yaitu Cho Ali UHWA yang kini telah berusia 46 tahun, namun masih tetap cantik. Mereka berdua memang sedang berada di Lok Yang setelah menemui Laikun dan mendengar bahwa ketika Laikun mengantarkan anak Cho Ali UHWA, yaitu Kam Chin, ke rumah Wong Ho Sin Leong Si Han Beng, di dalam perjalanan dekat Lok Yang, anak itu hilang, mungkin terbawa para perampokan. Apakah engkau tidak merasa aneh? Mana pernah ada seorang pendekar wanita menyerbu rumah pelesir dan membebaskan para pelacur? Seolah ia tidak mempunyai pekerjaan lain saja. Payasannya, mendekati rumah begituan saja merupakan pantang bagi seorang pendekar wanita yang menjaga nama baiknya. Pula, kabarnya pendekar wanita yang buntung tangan kirinya itu lihai sekali, kabarnya malah ia telah mengalahkan Bito Ksyo Chia yang tadinya menguasai rumah pelacuran itu. Ini menarik sekali. Siapa si Bito Ksyo Chia itu tanya Cho Ali UHWA. Seorang tokoh sesat yang belum lama muncul. Akan teh tapi kabarnya ia adalah putra atau murid dari datuk besar di Liong San, yaitu Aung Kok Sian, Airh. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita, kata wanita itu. Nanti dulu, jangan teh desa mengatakan tidak ada hubungannya. Aku yakin bahwa kalau sampai ada seorang pendekar wanita yang demikian lihai mengamuk di rumah pelesir, hal itu tentu berarti bahwa ia mempunyai urusan dengan tempat itu, berarti ia marah dan membenci tempat itu. Kemudian, kita teringat bahwa anakmu hilang di sekitar daerah ini. Nah, bukankah menarik sekali untuk menyelidiki siapa pendekar wanita itu Cho Ali UHWA terbelalak dan suaranya gemetar ketika ia bertanya, kau pikir ia itu cincin suaminya mengjeleng kepala? Aku tidak menduga sejauh itu akan tetapi setidaknya, peristiwa itu menarik sekali dan siapa tahu pendekar wanita itu mempunyai hubungan atau mengetahui di mana adanya anakmu yang hilang? Kalau begitu, mari kita cari ia sekarang juga mendengar ini. Liko Antek tersenyum, dandam diam ia merasa kasihan kepada istrinya yang telah kehilangan puterinya dan amat merindukannya. Sekarang sudah malam, kemana kita akan mencarinya? Besok saja pagi-pagi kita berangkat melakukan penyelidikan. Kurasa, tidak. Begitu sukar untuk mencari seorang gadis cantik yang tangan kirinya buntung, Coali UHWA menyetujui, akan tetapi malam itu ia gelisah tak dapat tidur karena memikirkan puterinya. Apalagi ketika ia membayangkan betapa puterinya itu kini buntung tangan kirinya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali suami istri ini sudah meninggalkan rumah penginapan. Mereka hendak pergi ke kota Jigo Andi di mana terjadi peristiwa di rumah pelesirang HWA seperti yang mereka dengar beritanya itu dan hendak memulai pencarian mereka dari sana. Pagi itu suasana di jalan raya masih sunyi, dan ketika mereka berjalan sampai di pintu gerbang, hanya ada beberapa orang berlalu-lalang melalui pintu gerbang sebelah selatan. Tiba-tiba Liko Antek merasa betapa tangannya dipegang istrinya dan jari tangan istrinya mencengkeram tangannya kuat-kuat. Hampir dia berteriak kaget, akan tetapi ketika dia memandang istrinya, dia melihat Lui HWA terbelalak memandang ke depan. Dia cepat ikut pula memandang dan ternyata yang menarik perhatian istrinya adalah seorang gadis yang berjalan perlahan memasuki pintu gerbang itu. Seorang gadis yang cantik manis, akan tetapi yang pada hari yang sunyi itu berjalan seorang diri dengan langkah perlahan dan muka ditundukan tanpa memperdulikan keadaan sekeliling, seolah ia sedang tenggelam dalam lamunan. Memang sejak ia kehilangan tangannya yang dibuntungi Tian Qi, walaupun ia telah dapat mengatasi kedukaannya. Namun Chin Chin yang tadinya tidak pernah melamun dan yang selalu berwatak riang jenaka dan lincah itu, kini seringkali termenung seorang diri. Ia tadinya merasa amat benci dan mendendam kepada Tian Qi. Yang teringat hanya bahwa pemuda itu telah membuntungi tangan kirinya. Akan tetapi kemudian, setelah panasnya hati yang mengeruhkan pikirannya merada dan ia mempertimbangkannya, ia pun menyadari bahwa Tian Qi bukan sengaja membuntungi tangan kirinya, melainkan terpaksa melakukan hal itu untuk menyelamatkan nyawanya. Tian Qi adalah seorang tok tong, anak beracun. Tubuhnya beracun, sehingga siapapun yang menyerangnya, akan menyerang tubuh yang beracun dan menjadi keracunan. Ketika tangan kirinya mencengkeram pundak Tian Qi, hawa beracun memasuki tangannya dan agaknya racun itu sedemikian jahatnya sehingga tidak mungkin dapat dilenyapkan dari tangannya. Kalau Tian Qi tidak cepat membuntungi tangan kirinya, racun itu akan menjalar naik dan kalau sampai ke jantungnya, ia pun pasti akan tewas. Masih terbayang wajah Tian Qi yang pucat dan matanya yang penuh kedukaan setelah membuntungi tangan kirinya itu. Anehnya, sejak itu, tak pernah ia mampu melupakan Tian Qi. Mula-mula, wajah pemuda itu selalu teringat olehnya dengan perasaan mengandung benci, namun lambat laun, kebencian itu semakin berkurang oleh pengertian. Suami istri Li Koantek dan Choa Li UHWA memandang kepada gadis itu penuh perhatian, terutama sekali Li UHWA. Ketika mereka melihat gadis itu berjalan sambil menundukkan muka seperti sedang tenggelam dalam merenungan, tangan kirinya dimasukkan dalam saku jubahnya, mereka hampir yakin bahwa inilah gadis pendekar yang mereka cari itu. Kalau bukan gadis pendekar tangan kiri buntung, mengapa gadis itu menyembunyikan tangan kirinya ke dalam saku jubahnya? Bagaimana? Apakah wajahnya tanda tanya-tanya Li Koantek terbisik? Istrinya menggeleng kepala ragu. Entahlah, sudah 16 tahun aku tidak bertemu dengannya. Bagaimana aku dapat mengenalnya? Ketika itu, usianya baru 5 tahun. Melihat kesedihan membayang pada wajah istrinya, Li Koantek lalu memegang tangan istrinya dan berkata, Mari kita bayangi gadis itu istrinya hanya mengangguk dan mereka pun memasuki kembali kota Lok Yang, diam-diam membayangi gadis itu dengan hati penuh keraguan. Sebetulnya, setelah apa yang ia lakukan di kota Jigoan, hati cincin sedikit banyak merasa puas. Bukan saja ia telah memberi hukuman kepada Chiama seperti yang telah ia inginkan, bahkan yang lebih memuaskan hatinya, Ia dapat membebaskan banyak gadis dusun sebelum terlambat, dapat menghajar para tukang pukul, dan terutama sekali, ia dapat menyadarkan kembali Chiama sehingga nenek itu bertobat dan akan menebis dosa dengan mengubah jalan hidupnya. Biarpun Chiama pernah menahannya dan bahkan pernah memukulinya, akan tetapi harus ia akui bahwa Chiama juga pernah bersikap lembut dan ramah kepadanya. Ia diberi pakaian indah, ia dipaksa untuk belajar kesenian, menari dan bernyanyi, sungguhpun semua itu diberikan kepadanya, agar harganya naik di matu calon pembelinya. Urusannya dengan Chiama yang selama ia belajar ilmu, menjadi satu di antara dendamnya, telah beres. Kini tinggal mencari ibunya, baru setelah itu, ia akan mencari Cho Ahong San untuk melaksanakan perintah subonya, atau kembali kepadanya untuk melaporkan tentang kegagalannya membunuh pangeran Qian Buong. Ia telah melakukan perjalanan semalam suntuk dari Ji Goan menuju ke Lokjang. Kini ia merasa lelah dan juga perutnya terasa lapar. Ketika ia memasuki ke talok yang yang masih sepi, tiba-tiba hidungnya disambar bau sedap masakan. Ia menoleh dan melihat sebuah rumah makan kecil di tepi jalan. Agaknya dari sanalah datangnya uap yang sedap tadi. Rasa laparnya semakin menggila ketika sedap masakan menyerang hidungnya dan ia pun segera menghampiri rumah makan itu. Pelayan tunggal di rumah makan itu menghampiri ketika cincin duduk di bangku menghadapi meja. Nona hendak makan apakah tanyanya sambil membersihkan meja itu dengan kain yang selalu disampirkan di pundaknya. Sikapnya sederhana dan sopan, maka hati cincin juga merasa senang. Seringkali ia harus mulai menghadapi makanan di rumah makan dengan hati jengkel karena sikap pelayannya yang genit dan kurang ajar. Aku ingin makan bubur ayam dan minum panas yang tidak terlalu pahit, katanya. Pelayan itu mengangguk dan memesankan makanan itu kepada tukang masak, kemudian dia bergegas menyambut tamu lain yang duduk di sebelah luar, yaitu Liko Antek dan Coali UHWA. Karena memang bubur ayam di lo yang terkena lezat, suami istri itu pun memesan bubur ayam dan air ngen. Cincin yang bersikap acuh terhadap sekelilingnya, tidak tahu bahwa sejak memasuki kota Lok Yang, suami istri itu selalu membayanginya, bahkan kini duduk tak jauh darinya, di sebelah luar sedangkan ia duduk di sebelah dalam rumah makan itu. Ketika pelayan menghidangkan pesanannya, Cincin bertanya, Apakah kalian menyewakan kamar di sini pada waktu itu, biasanya rumah makan juga menyewakan kamar-kamar, semacam los men kecil. Ah, kebetulan sekali, masih ada kamar kosong di loteng, nona, bagus, suruh bersihkan sebuah kamar di loteng untukku. Aku akan tinggal di sini beberapa hari, katanya sambil mulai makan bubur ayam yang masih mengepul panas. Liko Antek dan istrinya mendengar gadis itu memesan kamar, dan mereka pun mulai makan bubur ayam. Mereka melihat pelayan tadi, menghampiri si gadis dan mengatakan bahwa kamar telah siap, yaitu kamar nomor dua di loteng. Liko Antek dan istrinya kini merasa yakin bahwa gadis itulah yang membuat gegar di kota Jigoan. Kini, setelah mulai makan, cincin mengeluarkan lengan kirinya yang buntung sehingga semua orang dapat melihat bahwa lengan kirinya buntung dan ujung lengan itu dibalut kain putih bersih. Dan agaknya bukan hanya Liko Antek dan istrinya yang melihat kenyataan itu. Beberapa orang yang sedang sarapan di rumah makan saling berbisik. Namun gadis itu acuh saja dan melanjutkan serapannya. Coali UHWA mengamati gadis itu. Mulut dan matanya seperti cincin, pikirnya. Akan tetapi cincin tidak buntung lengannya, dan kalau gadis itu putirinya, maka telah terjadi perubahan yang luar biasa. Hatinya perih rasanya ketika melihat betapa gadis itu menggunakan sendok menyuapi mulut sendiri dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya kini disembunyikan di bawah meja. Empat orang laki-laki yang baru saja memasuki rumah makan itu dan kebetulan melihat cincin mengeluarkan lengan buntungnya, nampak terkejut. Mereka adalah Lok Yang Suliong, empat naga dari Lok Yang, yaitu empat orang saudara jagoan yang boleh dibilang menguasai daerah Lok Yang, menjadi orang yang dianggap kepala di antara semua golongan hitam. Seluruh tempat maksiat, rumah pelesir, rumah judi, bahkan perusahaan keamanan di kota itu selalu memberi upeti kepadanya, akan tetapi, semenjak munculnya. Bito Ksyocya, kekuasaan mereka tertekan dan mereka berempat juga ditundukan oleh iblis betina itu sehingga mereka menjadi pembantu-pembantu Bito Ksyocya. Kini, mendengar bahwa Bito Ksyocya dikalahkan seorang pendekar dan melarikan diri, empat orang jagoan ini merasa mendapatkan kekuasaan mereka kembali dan pagi hari itu, mereka memulai dengan pesta merayakan kembalinya kekuasaan mereka itu dengan sarapan pagi di rumah makan. Ketika mereka duduk, kebetulan hidangan untuk cincin dikeluarkan pelayan dan gadis itu terpaksa mengeluarkan lengan kirinya yang buntung dan yang tadinya iasmiunyikan saja di saku jubahnya. Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati empat orang jagoan itu baru semalam mereka mendengar bahwa Bito Ksyocya dipaksa melarikan diri oleh seorang gadis pendekar yang buntung lengan kirinya, kini di rumah makan itu, mereka melihat seorang gadis yang lengan kirinya buntung sedang makan bubur ayam. Timbul perasaan khawatir di hati empat orang jagoan itu. Jangan-jangan gadis itu seperti juga Bito Ksyocya, hendak menguasai semua rumah pelesir dan rumah perjudian. Jangan-jangan mereka berempat kembali hanya akan menjadi pembantu saja. Melihat betapa gadis itu sederhana saja seorang diri, bertangan sebelah buntung, tidak mempunyai banyak anak buah seperti halnya Bito Ksyocya, maka empat orang itu memandang rendah dan sengaja hendak mencari gara-gara agar. Gadis itu merasa takut dan segera pergi dari kota Lok yang tidak lagi merupakan ancaman baginya. Hei, tuaku, kabarnya ada gadis berlengan buntung yang hendak menjagoi di daerah kita. Benarkah itu tanya seorang di antara mereka pada orang pertama dari Lok yang suliong, yaitu seorang berusia lima puluhan tahun yang bertubuh jangkung kurus seperti pemadatan. Dua orang rekannya mengeluarkan suara tawa dari hidung secara mengejek dan mereka semua melirik ke arah cincin yang masih makan bubur dengan tenangnya. Kabarnya ia seorang pendekar kata orang kedua. Kalau ia benar pendekar, sebaiknya jangan terlalu lama berada di sini, belum tentu pendekar. Siapa tahu kalau ia hanya seorang tokoh lain yang ingin merajai di rumah ini, kata pula orang ketiga. Kini si jangkung mengeluarkan suara dan suaranya memang serasi dengan tubuhnya yang jangkung kurus. Suaranya kecil seperti suara wanita. Hem, kalau ia ingin menjagoi, berarti ia belum mendengar nama Lok yang suliong. Kalau ia cerdik, sebaiknya ia tidak mencampuri urusan dunia Kang Ou di sini, karena ia tentu akan berhadapan dengan kita dan dengan banyak saudara kita yang lain. Liko Antek dan Coali UHW asaling pandang, mereka berdua maklum benar bahwa empat orang jagoan itu sedang mencari gara-gara terhadap gadis lengan buntung yang masih makan dengan sikap tenang dan santai itu. Mereka mengambil keputusan untuk menjadi penonton saja karena mungkin dalam percakapan antara gadis itu dan empat orang berandal ini akan terungkap siapa adanya gadis itu, benar ya cincin seperti yang mereka duga ataukah bukan. Mereka pura-pura tidak melihat dan melanjutkan makan bubur, akan tetapi diam-diam menaruh perhatian terhadap gadis itu. Tentu saja cincin maklum bahwa dirinya yang dimaksud dalam percakapan orang itu, akan tetapi ia tidak mau mencari perkara, ia ingat akan pesan subonya bahwa ia tidak boleh mencari perkara dan membuat permusuhan. Ia tidak mengenal mereka dan ia dapat menduga bahwa mungkin mereka adalah pimpinan penjahat di kota Lok yang ini yang sudah mendengar akan sepak terjangnya di rumah pelesirang HWA di kota Jigoan. Ia tidak peduli karena andai kata ia tidak ada hubungan dengan Chiama atau andai kata ia tidak melihat delapan orang gadis dusun dalam kereta, ia pun tidak akan usil mencari perkara dengan rumah pelesir itu. Ia pun mengambil keputusan untuk diam saja tidak menanggapi mereka, asalkan mereka tidak mengganggunya, baik dengan omongan maupun dengan perbuatan. Akan tetapi, Lok yang suliong adalah tokoh-tokoh sesat, maka seperti para tokoh sesat lainnya, watak mereka sombong. Mereka sudah terbiasa memaksakan kehendak dengan kekerasan, dan apabila orang tidak melawan mereka, mereka anggap bahwa orang itu takut terhadap mereka. Kini, melihat betapa gadis lengan buntung itu diam saja, melirik pun tidak, mereka mempunyai dua macam dugaan. Pertama, gadis itu bukan pendekar wanita yang telah mengusir di tok Syokia, dan kedua, kalau benar ya pendekar wanita itu, tentu merasa jerih untuk berlagak di kota Lok yang dan takut terhadap mereka. Sementara itu, Liko Antek dan Coa Liuhawa diam-diam merasa mendongkol sekali melihat sikap empat orang itu. Mereka belum yakin bahwa gadis itu adalah orang yang mereka cari, akan tetapi melihat gadis itu diam saja dan empat orang itu mengeluarkan ejekan-ejekan, tentu saja mereka berpihak kepada si gadis lengan buntung. Bahkan Liuhawa merasa amat penasaran. Gadis itu tadi menunduk saja, seperti tenggelam dalam lambunan penuh duka, maka tidak pernah memperhatikan keadaan sekelilingnya. Tentu gadis itu belum melihatnya. Kalau gadis itu memang benar anaknya, TNTU akan mengenalnya. Bagai seorang wanita yang sudah menjadi ibu seperti dirinya, waktu 16 tahun tidak akan mendatangkan banyak perubahan, berbeda dengan perbedaan antara seorang kanak-kanak berusia 5 tahun yang kini menjadi seorang gadis berusia 21 tahun. Ia tentu tidak banyak berubah dan cincin pasti akan mengenalnya. Eh, tuaku! Jangan-jangan pendekar wanita buntung itu juga gagu atau tuli, hahaha seorang di antara empat jagoan itu mengeluarkan ucapan yang nyaring dan penuh ejekan, jelas ditujukan kepada gadis buntung itu karena mereka berempat memandang ke arah gadis itu sambil tertawa-tawa. Andai kata gadis itu bukan puterinya sekalipun, sikap empat orang ini cukup membuat hati coali UHWA menjadi panas dan marah. Sebelum dicegah suaminya yang ia tahu amat sabar dan tenang, dari tempat duduknya ia pun berkata dengan nada suara lantang. Bubur ayam di rumah makan ini enak dan air tehnya juga sedap, hanya sayang sekali ada empat ekor lalat besar yang bau busuk dan suaranya memualkan perutku. Dan ada empat ekor cacing mengaku naga, sungguh menjemukan sekali li ke antek terkejut akan tetapi tidak mampu mencegah istrinya yang sudah bicara dengan suara dan nada keras itu. Juga cincin terkejut, bukan saja oleh kata-kata itu, melainkan terutama sekali oleh suara itu. Ia masih mengenal suara itu dan ia pun melirik. Hampir saja ia melonjak dari tempat duduknya ketika ia mengeling dan melihat wanita yang duduk di luar itu. Akan tetapi, melihat wanita itu duduk dengan seorang pria berusia enam puluhan tahun yang tinggi besar berwok dan amat gagah perkasa, Ia pun menahan diri dan pura-pura tidak mengenal ibunya. Jelas ia tidak ragu lagi. Wanita itu adalah ibunya dan pria yang duduk di sebelahnya itu siapa lagi kalau bukan pendekar Siaw Lim Pai yang bernama Liko Antek, yang kini menjadi suami ibunya. Perasaan haru dan gembira dalam hati cincin segera tertutup oleh rasa sesal dan cemburu. Semenjak dusun tabuncung di mana perkumpulan Hek Hong Pang diserbu penjahat sehingga ayahnya, Kam Seng Hin, ketua Hek Hong Pang tewas, ibunya entah pergi kemana. Kemudian, ia sendiri menderita kehidupan yang amat pahit dan hampir saja celaka di tangan Ciamah. Kalau tidak bertemu dengan Tung Hai Moli, mungkin ia kini telah dipaksa menjadi pelacur. Ia hidup menderita, dan ibunya. Ibunya yang kematian suami itu bahkan telah menggandeng seorang pria baru, suami baru. Ia menderita sengsara dan ibunya malah bersenang-senang. Kemarahan ini yang membuat cincin diam saja, pura-pura tidak mengenal ibunya sendiri. Padahal sebelum pertemuan ini, ia amat merindukan ibunya. Empat orang jagoan itu sering tak bangkit dari tempat duduk mereka dan memutar tubuh memandang ke arah wanita yang berani mengeluarkan kata-kata seperti itu terhadap mereka. Dan mereka melihat wanita yang setengah tua, sudah mendekati 50 tahun namun masih cantik dan gagah, duduk memandang kepada mereka dengan senyum mengejek, sedangkan di dekat wanita itu duduk seorang laki-laki gagah perkasa yang nampak tenang dan masih makan bubur ayamnya. Sebaliknya, wanita itu memandang kepada mereka dengan bibir ter senyum mengejek macem menantang. Coali UHWA merasa kecewa sekali karena tadi ia memperhatikan ke arah gadis buntung dan melihat betapa gadis itu mengerling kepadanya. Akan tetapi, gadis itu tenang saja dan agaknya sama sekali tidak mengenalnya. Kalau begitu, gadis bukan cincin, bukan putrinya. Ingin dia menangis rasanya, begitu kecewa dan penasaran. Maka rasa penasaran ini ia tumpahkan kepada empat orang. Itu, tidak peduli betapa suaminya mencegahnya dengan pandang mata. Hei, kalian empat orang sualan. Mau apa engkau melotot dan memandang kepadaku? Apakah kalian menantang tentu saja Liko Antek terkejut bukan main. Payasannya, istrinya agak pendiam dan tidak suka mencari perkara. Dia dapat menduga tentu istrinya bersikap seperti itu untuk memancing perhatian gadis buntung itu. Dia pun melihat betapa gadis itu bersikap acuh saja. Padahal kalau benar gadis itu putri istrinya, tentu kini telah mengenal ibu kandungnya. Si Jangkung kurus yang menjadi orang pertama dari Lok Yang Sui Liyong, tak dapat menahan kemarahannya yang berkobar sejak pertama kali Liu Hwa bicara tadi. Hei, nyonya. Apakah engkau menghina kami Lok Yang Sui Liyong? Siapakah engkau berani bersikap begini kurang ajar kepada kami Liu Hwa juga bangkit berdiri dan bertolak pinggang, sikap yang sungguh aneh dan asing bagi Liko Antek, akan tetapi dia pun dapat menduga bahwa perubahan sikap istrinya ini semata metu ingin menarik perhatian gadis itu. Hem, kalian berjuluk demikian besar, empat ekor naga Lok Yang, akan tetapi sikap kalian menghina orang seperti cacing-cacing tanah saja. Seolah-olah di dunia ini tidak ada orang berani kepada kalian. Aku seorang murid Hei Kho Pang sama sekali tidak takut biarpun ia bicara kepada empat orang itu, ketika mengatakan bahwa ia murid Hei Kho Pang, ia melirik ke arah gadis buntung itu, akan tetapi gadis itu pun masih tetap duduk dengan tenang. Perempuan sombong seorang di antara Lok Yang Suliong membentak. Dia berusia empat puluh tahun, bertubuh pendek gendut dan merupakan orang ter muda di antara mereka, juga wataknya macu keranjang. Kalau saja engkau dua puluh tahun lebih muda, tentu akanku hukum dengan menemaniku selama beberapa malam, hahaha tiga orang kawannya juga tertawa-tawa. Kini Lik Antek bangkit berdiri dan memandang ke arah empat orang itu. Sudah lama aku mendengar nama Lok Yang Suliong sebagai penjahat-penjahat kecil di kota Lok Yang yang suka berbuat jahat. Kiranya, kalian selain jahat juga pengecut dan beraninya hanya menghina wanita-wanita saja, walaupun istriku ini kalau kubiarkan TNTU akan dapat membunuh kalian dengan mudahnya empat orang itu kini meninggalkan meja mereka dan dengan sikap mengancam mereka menghampiri suami istri itu. Si tinggi kurus menudingkan telunjuknya kepada Lik Hwa dan menghardi kepada Liko Antek, istrimu ini yang lebih dahulu menghina kami. Tidak tahukah kalian bahwa kami Lok Yang Suliong adalah pimpinan semua tokoh Kang Ou di daerah ini? Istrimu yang bersikap tidak patut kalian sendiri menghina seorang gadis dan masih berani menuduh aku yang menghina. Orang bentak Liu Hwa penuh semangat. Kini ia melihat betapa gadis buntung itu memutar tubuh memperhatikan mereka, akan tetapi ketika pandang matanya bertemu dengan pandang macu gadis yang disangka puterinya itu, gadis itu mengalihkan pandang matanya. Kalau istriku telah bersikap kasar, harap dimaafkan, akan tetapi kami harap agar sui berempat juga tidak mengganggu orang lain lagi, hem, lagakmu seperti seorang pendekar. Siapa si hengkau bentak si tinggi kurus kepada Liko Antek? Sejak dahulu sampai sekarang namaku Liko Antek. Aku bukan pendekar, akan tetapi kalau ada orang bertindak sewenang-wenang, sudah menjadi kewajibanku untuk menentangnya. Pada saat itu pemilik rumah makan datang tergopoh-gopoh dan memberi hormat kepada empat orang itu dengan tubuh ditekuk hampir patah. Cui Eng Hyong, orang gagah sekalian, mohon ampun dan tidak berkelahi di sini, agar tempat kami tidak menjadi rusak dan porak-poranda, si tinggi kurus mendengus. Bagai-nya juga tidak enak berkelahi di situ, karena penuh dengan meja kursi, membuat dia dan tiga orang saudaranya tidak leluasa bergerak. Huh, jangan khawatir. Sediakan saja masakan istimewa untuk kami berempat pesta nanti setelah kami memberi hajaran kepada orang ini, kemudian dia menghadapi Liko Antek lagi dan berkata, Namamu Liko Antek? Pernah aku mendengar. Nama Liko Antek tokoh. Siaulimpai, engkau kah orangnya? Aku memang murid Siaulimpai bernama Liko Antek, kata pendekar itu dengan sikap tenang. Bagus. Sudah lama juga kami mendengar nama Liko Antek sebagai seorang yang gatal tangan dan suka usil mencampuri urusan orang lain. Mari kita keluar kalau memang engkau berani melawan kami tantang si tinggi kurus dengan cerdik karena dia sengaja menantang dengan sebutan kami, berarti mereka berempat yang menantang, bukan dia seorang. Empat orang itu hendak melangkah keluar, akan tetapi pada saat itu terdengar bentakan halus. Siapa di antara empat lok yang suliong yang tadi menyebut-nyebut tentang tangan buntung yang bicara itu adalah cin-cin dan semua orang menengok dan memandang kepadanya. Gadis itu masih duduk dan memegang serasang sumpit bambunya, agaknya sudah selesai makan dan tadi menggunakan serasang sumpit di tangan kanan untuk makan kacang. Aku yang mengatakan kata orang muda yang perutnya gendut. Aku juga. Habis kau mau apa? Kata pula orang ketiga yang matanya sipit hampir terpejam. Mulutmu busuk bentak gadis itu dan sekali tangan kanannya bergerak, sepasang sumpit itu meluncur bagaikan anak panah. Demikian cepatnya luncuran sumpit itu sehingga biarpun kedua orang itu berusaha mengelak, tetap saja, masing-masing jadi korban sumpit yang menembus dari pipi sebelah ke pipi yang lain. Sumpit itu seperti ditusukan dari pipi, menembus rongga mulut dan keluar dari pipi yang lain. Tentu saja kedua orang itu terkejut, kesakitan dan mengeluarkan suara aneh karena mereka tidak mampu menggerakkan mulut yang sudah ditusuk sumpit. Hendak dicabut, takut kalau terlalu nyeri, didiamkan saja juga sakit. Orang pertama yang tinggi kurus cepat maju dan dua kali tangannya bergerak, dia sudah mencabut sepasang sumpit itu dari pipi dua orang adik seperguruannya. Dua orang yang terluka itu menggunakan kedua tangan menutupi pipi yang berlubang dan mengucurkan darah. Si tinggi kurus dan orang kedua yang pipinya terdapat tanda luka codet, sudah mencabut pedang masing-masing. Akan tetapi sebelum mereka meloncat untuk menyerang gadis buntung itu, Liko Antek dan istrinya sudah mencabut senjata mereka pula. Liko Antek melolos rantai baja yang dijadikan sabuk, sedangkan istrinya mencabut pedang. Melihat sepasang suami istri itu menghadang di depan mereka, si tinggi kurus dan si codet maju menyerang. Liko Antek dan Coali UHWA menyambut dengan senjata mereka dan terjadilah perkelahian di ruangan makan itu. Namun, ternyata dua orang jagoan itu sama sekali bukan lawan Liko Antek dan Coali UHWA yang semenjak menjadi istri pendekar Siaulintai itu telah mendapatkan kemajuan pesat dalam ilmu silat. Belum juga sepuluh jurus, rantai baja di tangan Liko Antek telah merobohkan lawan, dengan tulang kaki patah dan tak mampu bangkit kembali. Beberapa jurus kemudian, istrinya juga dapat membuat lawan terpelanting dengan luka bacokan pada pundak kirinya. Empat orang lok yang suliong itu tanpa banyak cakap lagi lalu melarikan diri, keluar dari rumah makan sambil terhuyung dan saling bantu, terutama sekali si tinggi kurus yang patah tulang kakinya, terpaksa harus diseret dan terpincang-pincang. Liko Antek menghampiri pemilik rumah makan. Berapa kerugianmu akibat perkelahian tadi, akan ku ganti, tidak perlu, tidak usah, tai hiap. Akan tetapi kami khawatir sekali karena lok yang suliong itu mempunyai kawan yang banyak jumlahnya. Bagaimana kalau mereka datang membalas dendam jangan takut. Kami akan melindungimu, sobat. Tahukah engkau di mana Nona yang tadi duduk makan di sana tiba-tiba Liuhawa bertanya kepada pengurus rumah makan itu karena tidak melihat lagi adanya gadis yang disangka puterinya itu. Nona itu? Ia tentu kembali ke kamarnya karena ia tadi memesan kamar di loteng untuk bermalam. Kami pun akan bermalam di sini, kata Ko Antek cepat. Nomor berapa kamar Nona tadi? Kami ingin bicara dengannya, kamar nomor dua di loteng, tai hiap, pengurus itu. Lalu mempersilahkan suami istri yang amat dihormatinya karena telah berhasil mengusir Lok Yang Suliong yang ditakuti untuk naik ke loteng dan mereka mendapatkan sebuah kamar terbesar di loteng itu, yaitu kamar nomor lima, terpisah tiga kamar dari kamar nomor dua yang dihuni oleh Cincin. Memang benar perkiraan pengurus rumah makan tadi. Ketika suami istri itu menyambut serangan penjahat itu, Cincin maklum bahwa mereka tidak merlukan bantuan, maka diang diam ia menyelinap dan meninggalkan ruangan itu, naik ke loteng dan masuk ke dalam kamarnya. Di kamarnya, ia duduk termenung di tepi pembaringan, kedua matanya basah namun ia menahan tangisnya. Ia merasa dadanya sesak dan juga panas sekali. Tidak salah lagi, wanita itu adalah ibunya, ibu kandungnya yang selama belasan tahun ini dirindukannya, yang seringkali membuat ia menangis seorang diri sambil memeluk guling. Akan tetapi, kalau tadinya ia membayangkan pertemuan yang mengharukan dan membahagiakan dengan ibunya, sama-sama menangis dan mengenang ayahnya, kini ibunya muncul bersama seorang pria yang sama sekali asing baginya, akan tetapi yang telah menjadi pengganti ayahnya. Cincin menangis tanpa suara. Terjadi pergolakan hebat di dadanya, antara sayang dan benci, antara rindu dan kecewa, antara keinginan kuat untuk merangkul ibunya. Dan menjauhkan diri dari ibunya. Hanya satu hal yang membuat hatinya agak teribur. Ibunya nampak sehat dan gembira, juga nampak cantik seperti dahulu. Dan ibunya juga bersikap sebagai seorang pendekar wanita yang berani menentang kejahatan. Demikian pula suami ibunya, atau ayah dirinya, ternyata memperlihatkan sikap seorang pendekar perkasa yang terkenal sebagai tokoh siau limpai. Tidak, ia tidak akan menemui ibunya sebelum perasaan yang tidak menentu berkecamuk di hatinya. Selama hatinya masih terasa kacau dan penuh pertentangan, ia tidak akan memperlihatkan diri kepada ibunya. Akan tetapi, setelah kini bertemu, untuk meninggalkan ibunya ia tidak sanggup. Maka, ia pun mengambil keputusan untuk pindah dari situ, untuk membayangi dan mengikuti perjalanan ibu dan ayah dirinya itu secara diam-diam, sampai tiba saatnya ia merasa yakin untuk bertemu dengan ibunya. Demikianlah, percuma saja suami istri-istri itu mengamati kamar cincin sampai sehari penuh, tidak pernah mereka melihat gadis itu keluar kamar, bahkan sampai malam pun mereka tidak melihatnya. Mereka tidak berani mengganggu malam itu. Bagaimanapun juga, kini sudah menipis dugaan mereka bahwa gadis itu adalah cincin. Gadis itu memang lihai bukan main. Sepasang sumpit yang disambitkan saja demikian tepat menembusi pipi dua orang lawan. Akan tetapi, kalau gadis itu benar cincin, sudah pasti ia akan mengenal ibunya. Tidak, gadis itu pasti bukan cincin dan hal ini membuat hati Liuhawa kecewa bukan main. Akan tetapi, ia dan suaminya masih mempunyai harapan untuk berkenalan dengan gadis itu dan siapa tahu gadis perkasa itu dapat memberi petunjuk di mana adanya gadis yang mereka cari. Baru pada keesokan harinya, pagi-pagi mereka berani menghampiri kamar nomor dua dan mengetuk pintunya. Tidak ada jawaban. Sampai diperkuat ketukannya, tetap saja tidak ada jawaban. Seorang pelayan menghampiri mereka dan berkata, tidak ada gunanya jiwi, kalian, mengetuk pintu itu. Biar digedor sampai bagaimanapun tidak akan ada yang membukanya karena kamar itu kosong, ehaha, kosong? Bukankah kemarin ditinggali nona, nona yang buntung tangan kirinya itu, to anio? Memang benar, akan tetapi malam tadi ia membuat perhitungan, membayar semua sewa kamar dan harga makanan, lalu pergi dengan cepat, suami istri itu terkejut. Kemana ia pergi liuhawa bertanya akan tetapi pelayan itu menggeleng kepala. Tentu saja suami istri itu merasa menyesal sekali mengapa tidak kemarin saja mereka mengunjungi nona itu. Sekarang ia telah pergi dan kemana mereka harus mencarinya? Kita ke kota Jigoan saja, kita menyelidiki ke sana, siapa tahu terdapat jejak anakmu di sana, likoantek menghibur istrinya yang kelihatan kecewa sekali. Setelah membayar semua perhitungan, suami istri itu bergegas meninggalkan kota Lok Yang dan menuju ke sungai Wong Ho untuk menyeberang ke kota Jigoan yang terletak di sebelah utara Wong Ho. Akan tetapi, ketika mereka tiba di jalan dekat hutan di lembah sungai Wong Ho, tiba-tiba muncul seorang pemuda yang agaknya sengaja menghadang di depan mereka. Harap jiwi berhenti sebentar, aku ingin bicara, kata pemuda itu. Sikapnya cukup sopan akan tetapi suaranya terdengar dingin dan kaku seolah menyembunyikan kemarahan. Suami istri itu memandang heran. Pemuda itu berusia sekitar 22 tahun, tubuhnya tinggi tegap, wajahnya tampan, matanya tajam mencorong dan dagunya tebal, bibirnya mengandung senyuman sinis dan telinganya agak kecil dan pakaiannya sederhana namun bersih dan rapi. Orang muda, siapakah engkau dan ada keperluan apakah yang ingin kau bicarakan dengan kami Liko Antek bertanya. Pendekar ini cukup berpengalaman dan dia dapat menduga bahwa pemuda yang menghadang ini pasti bukan pemuda sembarangan. Bukankah paman yang bernama Liko Antek, pendekar Siaw Lim Pai tanya pemuda itu yang bukan lain adalah The Siongki, murid naga sakti. Sungai kuning Sihandeng. Seperti telah kita ketahui, Siongki berkunjung ke pusat Hek Hau Wikpang dan di sana dia bahkan bertemu dengan Cin Cin. Akan tetapi seperti juga Cin Cin, dia menolak ketika hendak diangkat menjadi ketua Hek Hau Wikpang. Dia meninggalkan Hek Hau Wikpang untuk melaksanakan tugas yang diberikan gurunya kepadanya, yaitu mencari bilan yang telah menculik putri suhunya. Suhu dan subonya memang sudah berpesan kepadanya agar dia tidak sembarangan membalas dendam kepada Liko Antek, melainkan diharuskan melakukan penyelidikan lebih mendalam tentang kematian ayahnya. Dia pun tidak bermaksud membunuh Liko Antek, akan tetapi ingin bicara tentang kematian ayahnya, dan dia pun teringat akan keterangan gurunya bahwa bilan adalah keponakan Liko Antek, maka besar kemungkinan pendekar Siaw Lim Pai ini dapat memberitahu kepadanya di mana adanya kuabilan. Demikianlah, ketika dia mendengar berita tentang keributan yang dilakukan pendekar wanita tangan kiri buntung di Jigoan, dia dapat menduga bahwa pendekar itu tentulah Cincin. Dia tertarik dan mengikuti jejak Cincin sampai ke Lok Yang dan di sana dia melihat Liko Antek dan bibi gurunya, Cho Ali UHWA. Tentu saja dia menjadi girang sekali dan segera dia menanti saat baik untuk bertemu dengan mereka. Itulah sebabnya, ketika melihat suami istri itu keluar dari Lok Yang, dia mendahului menghadang di tempat sunyi itu. Benar, namaku Liko Antek. Siapakah, engkau orang muda nanti dulu? Aku, seperti mengenal pemuda ini kata Cho Ali UHWA sambil mengamati wajah yang tampan itu. Bibi benar. Aku adalah Nesiongki, putera mendiang ayah D.C.I. Kok. Pernah aku ikut bibi menjadi murid, akan tetapi aku lalu pergi. Akan tetapi bukan itu yang penting. Aku ingin bicara dengan Paman Liko Antek kembali. Suaranya terdengar dingin. Siongki, ah, benar engkau Siongki? Engkau sudah dewasa sekarang, hem, orang muda. Apa yang akan kau bicarakan dengan aku Liko Antek bertanya? Paman, aku hanya ingin bertanya apakah benar engkau yang dahulu telah membunuh ayahku, yaitu The Cikok seorang murid Hengwawapang? Jawab sejujurnya, Paman. Benarkah engkau yang membunuhnya Liko Antek mengerutkan alisnya? Pertanyaan itu mengingatkannya kembali akan peristiwa yang amat tidak enak itu. Ketika itu, secara terpaksa karena dibebaskan dari penjara oleh Cian Bu Ong, dia menjadi pembantu Cian Bu Ong dan dia ikut pula menyerbu Dusunta Bun Chung di mana Hengwawapang dimusuhi Cian Bu Ong karena tidak mau bersekutu untuk memberontak terhadap pemerintah. Kalau dia teringat akan peristiwa itu, dia merasa menyesal bukan main walaupun dalam penyerbuan itu tidak seperti yang lain, dia sama. Sekali tidak melakukan pembunuhan, hanya merobohkan saja para anggota Hengwawapang tanpa membunuh. Dengan tegas dia menjeleng kepalanya, Tidak, aku tidak membunuh ayahmu, aku tidak membunuh siapapun dari Hengwawapang. Jawaban itu memanaskan hati Siongki. Paman, engkau dikenal sebagai pendekar Siawulimpai yang gagah perkasa, kenapa tidak berani menanggung akibat dari perbuatan sendiri dan hendak mengingkari perbuatan sendiri? Bukankah Paman juga ikut membantu gerombolan yang menyerbu Hengwawapang? Bahkan Paman telah merampas pula bibi Chowali UHWA, istri ketua Hengwawapang menjadi istri Paman sekarang Siongki Chowali UHWA membentak marah. Sebaiknya kalau bibi tidak mencampuri karena hal ini hanya akan mendatangkan rasa malu saja kepada bibi sendiri. Aku bicara dengan seorang di antara para penyerbu Hengwawapang dan menghendaki jawaban sejujurnya dari Liko Antek orang muda, jangan engkau bersikap kasar terhadap istriku. Ia tidak bersalah, dan tentang penyerbuan ke Hengwawapang itu, aku tidak menyangkal. Akan tetapi, aku hanya merobohkan saja para pengeroyok dan sama sekali tidak membunuh orang. Aku hanya terpaksa menyerang Hekhoupang karena cukup. Biarpun engkau tidak membunuh ayahku dan tidak membunuh seorangpun dari Hekhoupang, namun engkau mengaku sudah ikut menyerbu dan merobohkan anak buah Pahkhoupang. Nah, sekarang aku, keturunan murid Hekhoupang, menantangmu untuk mengadu kepandayan. Hendakku lihat sampai di mana kepandayan orang yang pernah mengacaukan Hekhoupang dan mendatangkan malapetaka kepada seluruh anggota Hekhoupang, bahkan kini secara tak bermalu telah memperistri bekas istri ketuanya. Cabutlah senjatamu, Liko Antek Siongki mencabut pedangnya dan tampaklah sebatang pedang yang tua dan tumpul, namun mengandung sinar yang dingin redup seperti sinar bintang. Itulah Sengkeng Kiam, pedang baja bintang, yang ampuh, milik Bu Giok Chu yang dititipkannya kepada murid itu untuk dipakai mencari si hanglan yang lenyap di culik wabilan. Bagaimanapun juga, Liko Antek adalah seorang pendekar yang gagah perkasa. Dia tidak ingin mengingkari perbuatannya sendiri. Memang dia ikut menyerbu Hekhoupang. Dia kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Juga dia ditantang, sebagai seorang pendekar, TNTU saja pantang bundur kalau ditantang. Baiklah, orang muda. Aku tidak akan lari dari tanggungjawab katanya dan dia pun sudah melolos sabuk rantai bajanya dan bersiap. Siongki, jangan coali UHWA mencoba untuk menjegah. Bidi sudah mengkhianati Hekhoupang, harap jangan ikut campur kata pemuda itu dengan suara ketus. Orang muda, engkau terlalu menghina istri Kuliko Antek berseru marah. Kalau engkau hendak menyerangku, majulah Siongki segera menggerakkan pedannya menyerang dan begitu dah menyerang, Liko Antek terkejut karena serangan itu selain cepat bagaikan kilat menyambar, juga mendatangkan hawa yang amat kuat. Dia memutar sabuk rantai bajanya menangkis sambil mengerahkan tenaga pula. Teranggak pertemuan antara pedang tumpul dan rantai baja itu sedemikian kuatnya sehingga menggetarkan tubuh Liu HWA yang menonton dengan cemas, dan ia melihat betapa suaminya teruyung ke belakang, sedangkan pemuda itu tetap tegak. Ini saja sudah menunjukkan bahwa dalam hal tenaga Sien Kang, pemuda itu lebih kuat. Juga Liko Antek memaklumi hal ini, maka dia bersikap hati-hati. Siongki merasa mendapat angin. Dia tersenyum mengejek, Liko Antek, kalau dulu engkau tidak membunuh orang-orang Hek Hau Pang, sekarang pun, melihat muka bibi Liu HWA, aku tidak akan membunuhmu, hanya akan memberi hajaran kepadamu sebagai hukuman setelah berkata demikian. Dan dia menyerang dengan dasyat dan bertubi-tubi. Pedangnya lenyap menjadi gulungan sinar yang berkilauan. Liko Antek juga menggerakkan rantai baja itu untuk membentuk benteng perlawanan. Yang kokoh, karena dia maklum bahwa menghadapi pedang yang ampuh dan ilmu pedang hebat itu, dia akan cepat roboh kalau membalas. Melihat suaminya terdesak dan terancam, Liu HWA tidak mungkin dapat berdiam diri saja. Ia pun mencabut pedangnya menerjang ke depan sambil berteriak, Siongki, engkau tidak boleh menghina suamiku. Siongki memutar pedangnya menangkis dan mengejek, Bagus, sekarang pengkhianatanmu sudah lengkap, bibi Liu HWA, dan biarlah aku mewakili arwah suamimu untuk memberi pelajaran kepadamu. Pula pedangnya bergerak cepat secara luar biasa sekali dan terdengar Liu HWA berseru kesakitan lalu terhuyung ke belakang karena pangkal lengan kanannya terluka oleh hujung pedang lawan. Melihat istrinya terluka, Li Ko Antek lalu memutar rantai bajanya menyerang dengan dasyat sehingga terpaksa Siongki menangkis sambil mundur dan tersenyum mengejek. Biarlah hari ini orang-orang yang berdosa menerima hukumannya katanya dan kembali pedangnya bergerak luar biasa sekali, membuat Li Ko Antek menjadi bingung dan biarpun dia sudah memutar rantai bajanya dengan cepat, tetap saja pundaknya terkena ujung pedang lawan dan di atar uyung dan pundak kirinya berdarah. Siongki tertawa. Hahaha, kalian rasakan sekarang. Li Ko Antek dan engkau bibi Liu kalau kalian mau mengakui kesalahan kalian di hadapanku, aku akan mengampuni kalian dan membebaskan kalian. Akan tetapi kalau kalian tidak mengakui kesalahan, terpaksa aku akan memberi hajaran lebih keras lagi, suami istri itu saling pandang. Bagi orang gay yang menghargai kegagahan seperti mereka, merendahkan diri dan kehormatan merupakan pantangan. Hampir berbarang mereka berseru, kami tidak sedih wajah Siongki menjadi merah saking marahnya. Hem, orang-orang tak bermalu masih mempertahankan kehormatan. Kalau begitu, biarku beri pelajaran yang lebih pahit lagi. Siapkan senjata kalian. Suami istri itu telah berdiri berdampingan dengan senjata di tangan, siap untuk melawan sampai mati. Hiya'at tubuh Siongki menerjang dasyat dan pedangnya menyambar bagaikan kilat. Teranggok Siongki terkejut setengah mati ketika pedangnya bertemu dengan sebatang pedang yang mengeluarkan sinar kehijauan mengandung hawa dingin. Ketika dia meloncat ke belakang karena merasa tangannya tergetar hebat dan memandang, ternyata yang menangkis pedangnya tadi adalah Cin Cin. Kau akan tetapi Cin Cin tidak memberi kesempatan lagi kepada Siongki untuk bicara, karena ia segera menyerang dengan dasyat bukan main, sehingga terpaksa Siongki harus memutar pedangnya untuk melindungi dirinya. Serangan yang dilakukan Cin Cin amat hebatnya dan setiap. Kali mereka beradu pedang, Siongki merasa betapa seluruh lengannya tergetar hebat. Dia melompat agak jauh ke belakang. Aku, aku tidak ingin berkelahi denganmu, aku hanya akan memberi pelajaran. Kembali Siongki tidak dapat melanjutkan kata-katanya karena begitu tangan kiri Cin Cin bergerak, belasan batang jarum yang bersinar menyambar ke arah tubuh pemuda itu. Siongki terkejut dan cepat melompat jauh ke kiri. Kalau Cin Cin maju membela ibunya dan dia dikeroyok tiga, sudah pasti tidak akan terancam bahaya. Melawan Cin Cin seorang pun belum tentu dia menang, maka mengingat bahwa dia telah melukai Liko Antek dan Coali UHWA, yang tentu akan membuat Cin Cin marah sekali, dia lalu meloncat jauh dan melarikan diri. Cin Cin tidak mengejarnya, hanya berdiri mematung, memandang ke arah perginya pemuda itu membelakangi suami istri itu dengan sikap acu. Coali UHWA dan suaminya saling pandang, kemudian Li UHWA yang kini timbul pula harapan dan dugaannya bahwa gadis itu adalah putrinya, segera menghampiri dan menegur dengan suara gemetar. Kau, kau, kam cin. Cin Cin mendengar suara ibunya memanggilnya, Cin Cin merasa jantungnya seperti diremas. Betapa inginnya menubruk dan merangkul ibunya yang selama ini amat dirindukannya, akan tetapi di situ ada Liko Antek dan ia masih merasa penasaran. Dengan perlahannya memutar tubuh menghadapi ibunya, mukanya menjadi pucat akan tetapi sikapnya masih dingin dan ia hanya menatap wajah ibunya, tanpa menjawab dan tanpa memperlihatkan gejolak perasaannya. Li UHWA yang kini tidak ragu lagi bahwa gadis ini adalah putrinya yang hilang, berkata lagi, suaranya bercampur isak, Cin Cin, lupakah engkau kepadaku? Lupakah, engkau pada, ibumu? Aku ibumu, bukan. Engkau bukan ibuku. Cin Cin berseru dengan suara lantang seperti berteriak, karena suaranya itu memang langsung keluar dari perasaan hatinya. Cin Cin, engkau pasti Cin Cin anakku. Aku ibumu, anakku, Li UHWA berkata dengan air matu bercucuran, namun ia masih belum berani mendekat, karena sebelum gadis itu mengaku bahwa ia benar Cin Cin, tentu saja ia belum yakin benar. Hem, kalau benar engkau ini ibuku, kenapa engkau membiarkan anakmu hidup terlantar sendiri sampai belasan tahun, sedangkan engkau sendiri bersenang-senang dan enak-enakan menikah lagi dengan seorang laki-laki lain? Mana ada seorang ibu seperti itu? Melupakan suami yang Tewoza melupakan anak yang hilang, sebaliknya bersenang-senang sendiri Li UHWA yang mendengar ucapan penuh penyesalan itu, merasa betapa dadanya seperti ditusuk-tusuk, ia hanya dapat membelalakan matu memandang kepada anaknya dengan air matu bercucuran. Melihat ini, Liko Antek maju dan berkata dengan suara tegas. Nona, engkau tidak berhak bicara seperti itu kepada istriku kini Cin Cin menoleh kepadanya dan tersenyum mengejek. Bagus! Engkau merasa dirimu besar karena engkau terkenal sebagai seorang tokoh siau limpai dan bersikap gagah? Huh, menurut pendengaranku tadi, engkau ikut menyerbu Hek Hau Wipang dan ikut membasmi Hek Hau Wipang, kemudian engkau membunuh ketua Hek Hau Wipang dan melarikan istrinya, lalu memaksa istri ketua Hek Hau Wipang menjadi istrimu. Dan sekarang engkau masih gagah-gagahan berlagak membelanya? Pendekar macam apa engkau ini Cin Cin? Ah, Cin Cin, jangan berkata demikian. Li U Hau Wipang menjerit, terkulai dan pingsan dalam rangkulan suaminya yang cepat meloncat mendekatinya. Liko Antek memondong tubuh yang pingsan itu, menoleh kepada Cin Cin dan bertanya, beginikah sikap seorang anak yang baik, membalas budi seorang ibu kandung dengan sikap sekejam ini? Kalau ia sampai mati, maka engkau lah pembunuh ibu sendiri setelah berkata demikian. Ko Antek membawa istrinya ke bawah sebatang pohon di mana tumbuh rumput tebal dan merebahkan tubuh Li U Hau Wipang di atas rumput, lalu menotok beberapa jalan darah dan mengelus tengkutnya. Li U Hau Wipang kini bernapas lembut dan teratur, agaknya ia teridur. Ketika Liko Antek melihat gadis itu mengikutinya dan kini duduk di atas akar pohon. Sambil memandang istrinya dengan bingung, dia pun bertanya dengan suara kaku. Kenapa engkau mendekat? Apakah engkau masih penasaran dan hendak membunuh aku dan isteriku? Silakan kalau begitu, akan tetapi, melihat ibunya roboh pingsan agaknya semua kemarahannya lenyap atau setidaknya meredah dari hati Cin Cin. Ingin dia menubruk dan menangisi ibunya, akan tetapi panasnya hati membuat ia masih menahan perasaannya dan ia memandang kepada Liko Antek. Mengingat namamu yang besar sebagai pendekar Siaul Impai, demi kehormatan Siaul Impai, ceritakanlah apa yang telah terjadi dan mengapa pula ibuku sampai dapat menjadi istrimu. Liko Antek maklum bahwa semua harus diceritakan kepada gadis ini untuk mengobati hati itu yang agaknya terluka hebat. Sambil duduk di atas rumput, berhadapan dengan gadis bertangan kiri buntung itu, Ko Antek menceritakan keadaan dirinya. Nona, engkau TNTU sudah mendengar akan malapetaka yang menimpa Siaul Impai belasan tahun yang lalu, bukan? Kuih kami dibakar dan Siaul Impai dibasmi pasukan pemerintah, ketika itu masih kerajaan Su. Nah, hampir semua anggota Siaul Impai tewas, hanya aku beberapa orang saudara yang lolos. Akan tetapi aku menjadi orang buruan dan akhirnya aku tertangkap dan menjadi orang hukuman. Cin Cin mengangguk-angguk, hatinya tertarik karena ia memang sudah mendengar kisah pembasmian Siaul Impai oleh pemerintah kerajaan Sui. Ketika kerajaan Sui jatuh, seorang pangeran membebaskan aku dan beberapa orang hukuman lain, dengan syarat bahwa kami yang dibebaskan harus menjadi para pembantunya. Karena ingin bebas, kami setuju. Kemudian kerajaan Sui yang jatuh diganti oleh kerajaan Teng Pangeran yang menjadi majikan kami itu lalu mengadakan gerakan pemberontakan terhadap kerajaan baru dan kami membantunya. Namun usaha itu gagal. Ketika pangeran itu membujuk Hek Hoi Pang untuk bersekutu dengannya, Hek Hoi Pang menolak dan demikianlah kami disuruh menyerbu Hek Hoi Pang. Aku sendiri tidak setuju dengan gerakan itu, maka aku hanya membelah diri ketika dikeroyok orang-orang Hek Hoi Pang, merobohkan pengeroyok tanpa membunuh siapapun. Nona boleh percaya atau tidak, akan tetapi sesungguhnya demikianlah. Ketika melihat istri ketua Hek Hoi Pang terancam dan tentu akan Teng Pangeran seperti suaminya, aku merasa kasihan dan aku lalu melarikannya agar ia tidak sampai Teng Pangeran seperti yang lain, cincin mendengus. Huh, kenapa engkau menolongnya dan membiarkan orang-orang lain terbunuh? Tentu engkau tertarik oleh kecantikannya bukan wajah koantek berubah kemerahan. Aku tidak perlu menyangkal. Memang aku tertarik oleh kecantikannya, walaupun aku belum pernah menikah dan tidak pernah tertarik oleh kecantikan wanita. Akan tetapi, hal itu belum kusah dari sebelumnya, dan aku melarikannya karena dengan demikian para pembantu pangeran itu Tentu tidak akan melarangku dan mengira bahwa aku tertarik oleh wanita itu dan sengaja melarikannya. Padahal, aku melakukan hal itu agar aku terhindar dari keharusan melawan orang-orang yang ku tahu tidak bersalah. Nah, setelah aku melarikannya, membawanya ke tempat aman, kemudian aku melepaskannya. Kami berpisah, akan tetapi aku merasa kasihan dan tidak tega lalu membayanginya. Ternyata kekhawatiran putir bukti. Ia tertawan kepala gerombolan dan nyaris diperkosa. Untung bahwa aku masih membayanginya, maka aku berhasil membunuh kepala gerombolan, cincin mendengarkan saja, belum percaya sepenuhnya sambil membayangkan keadaan ibunya ketika itu. Melihat gadis itu mendengarkan penuh perhatian tanpa bicara, keantek menghela nafas panjang. Dia tidak akan menyalahkan kalau gadis itu tidakkah percaya kepadanya. Akan tetapi dia sudah mengambil keputusan untuk menceritakan semuanya dengan sejujurnya, sesuai dengan wataknya. Ketika ibumu berkunjung ke Tabuncung, ia mendengar bahwa suaminya telah tewas di samping banyak pokok hek haumpang lainnya, dan ia pun mendengar bahwa engkau di antar seorang sute suaminya pergi mencari pendekar sakti si Han Heng di dusun Hang Chun. Maka, ia pun meninggalkan dusun dan di tengah perjalanan ia bertemu dengan seorang di antara rekanku, anak buah Seng Pangeran dan tentu ia akan tertawan atau terbunuh kalau saja aku tidak datang menyelamatkannya pula. Aku lalu mengantarkannya untuk mencari puternya dan demikianlah, kami saling jatuh cinta dan kami menikah. Chin Chin, dua orang itu menengok dan ternyata Coali UHWA baru saja terbangun dari tidur dan ia bangkit duduk, lalu menangis ketika melihat Chin Chin masih duduk di situ berhadapan dengan suaminya. Chin Chin, engkau masih belum mengakui aku sebagai ibumu wanita itu meratap sambil memandang gadis itu dengan sinar mata penuh harap. Ceritakanlah dulu riwayatmu sampai engkau menikah dengan paman ini dan tidak memperdulikan aku, kata Chin Chin, kemarahannya sudah tinggal sedikit setelah mendengar keterangan Liko Antek, hanya tinggal perasaan penasaran saja. Chin Chin, ketika terjadi serbuan gerombolan ditabuncung, seperti semua orang Hek Hau Pang, di samping ayahmu, aku pun melakukan perlawanan mati-matian. Akan tetapi pihak kita jauh kalah kuat. Ayahmu tewas dan masih banyak lagi, para murid Hek Hau Pang hampir habis, bahkan Choa Xiang Li yang menjadi tamu kehormatan. Aku sendiri tentu akan tewas kalau saja aku tidak ditangkap oleh dia ini dan dilarikan keluar dari dusun, dan dia merupakan seorang di antara para penyerbu dan pembasmi Hek Hau Pang cela Chin Chin. Dia sudah menceritakan segalanya, Chin Chin. Dia terpaksa melakukan itu, akan tetapi dia tidak membunuh siapapun. Bahkan penyerbuan di Hek Hau Pang itu yang membuat dia lalu nekat meninggalkan pangeran pemberontak itu. Aku juga merasa sungkan dan tidak ingin bertemu lagi dengannya. Ketika aku berkunjung ke dusun kita dan bersembahyang, aku melihat Sung Ki yang kehilangan orang tuanya, dan dia minta agar menjadi muridku dan ikut denganku. Aku mengajak dia meninggalkan dusun melalui arah lain agar jangan bertemu dia. Akan tetapi, kami berdua bertemu dengan seorang di antara para penyerbu dan aku tentu akan celaka kalau es saja dia ini tidak muncul dan menolongku. Dalam perkelahian itu, Sung Ki melarikan diri dan tak pernah kulihat lagi sampai tadi muncul dan hendak membunuh dia, dan engkau sama sekali tidak peduli kepada ku Chin Chin bertanya, penasaran sekali.